Intro Masih bersama saya Rahe Jafar dan kembali Anda saksikan Berita Mataram hari ini Berjibaku dengan bedan yang sulit, tim basarnas berhasil mengevakuasi jasad pendaki asal Jakarta yang terjatuh di kawasan Rijadi Seorang petani di Kabupaten Lombok Timur ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkotika Terdapat kemarau puluhan kolam budidaya ikan air tawar di Lombok Tegah mengering dan berhenti beroperasi Seorang pria bernama Syakirin berusia 46 tahun di Ringkus Aparat Satuan Reserse Narku Bampol Res Lombok Timur Karena diduga menguasai dan berbisnis narkotika Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Sapit, Kecamatan, Keruak atas informasi dari rekannya yang ditangkap sebelumnya Saat menggeledah kamar pelaku, polisi menemukan 30,72 gram paket sabu-sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya Syakirin sehari-hari berprofesi sebagai petani, namun pernah terjerat kasus narkotika dan baru setahun keluar penjara PKP-nya ada berada di Sepit, di daerah Keruak Ada satu orang yang kita amankan berinisial MS dengan barang bukti narkotika jenis sabu Berat berutuaya sekitar 37,2 gram Untuk PKP sendiri kita amankan di rumah yang bersangkutan Yang bersangkutan sendiri merupakan residivis yang baru keluar sekitar satu tahunan yang lalu Dengan tidak pidana yang sama Atas ulahnya tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara Muktanun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Dua pria bernama Kusairi asal Jember dan Abdul Hakim asal Kopang Diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Pores Lombok Tengah Karena diduga berkomplot untuk mengedarkan narkotika Keduanya dibekuk di rumah Abdul Hakim di desa Kopang saat hendak bertransaksi narkoba Polisi menyita puluhan paket sabu-sabu seberat 139 gram Yang dibawa pelaku dari Jember untuk diedarkan di Lombok Untuk mengelabui petugas tersangka menyembunyikan barang haram tersebut pada tumpukan Batako Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku nekat menjual narkotika Untuk tambahan modal usaha kayu yang sedang dirintisnya Inisial K merupakan pemilik barang yang berasal dari Jember Namun yang bersangkutan Inisial K ini berdomisi ini dilembar Jadi pada saat itu Sika membawa barang seberat 139,67 gram Rencananya akan dijual kepada salah seorang yang masukkan di dalam ini Melalui perantara Sika Tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Puluhan perajin batu bata di desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Menesak pemerintah agar segera mendistribusikan air bersih ke desa mereka Mereka menggeluh karena tidak sama sekali tersentuh bantuan air sejak masuk musim kemarau lima bulan lalu Selain mengandalkan sisa air yang tersisa di desa tetangga Perajin juga terpaksa membeli air seharga 100 ribu rupiah per tandornya Tidak adanya pasokan air membuat biaya operasional membekak dua kali lipat Sehingga mereka terpaksa mengurangi jumlah produksinya Perajin biasanya mengeluarkan biaya 3 juta rupiah untuk ongkos produksi Namun saat musim kering saat ini membengkak menjadi 6 hingga 7 juta rupiah Warga berharap Pemda membangunkan sumbur bor agar bisa dimanfaatkan saat musim kemarau Memang warga saya tetap kekurangan air disini Karena mengingat kemarau yang panjang ini Sampai orang-orang masyarakat saya bisa tidak bisa bikin batas merah Karena kekurangan air Dari mana diperoleh sekarang ini? Nah dari sekarang kita minta bantuannya lah gitu Saya minta bantuannya dari pemerintahan Untuk menolong kita lah untuk membawa air Merespon hal itu Pemda mengaku tidak meratanya distribusi air bersih Karena kurangnya mobil tanki yang dimiliki Sementara kalau kita lihat permohonan masyarakat Tiap desa itu Tiap desa itu minta diantarkan setiap hari Itu permasalahannya Sementara jumlah MTA Ya itu sangat-sangat terbatas gitu Itu menjadi kendala kita Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjanji akan terus menyeluruhkan air bersih Ke seluruh wilayah kekeringan di enam kecamatan yang terdapat Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Puluhan kolam budidaya ikan air tawar di desa Bungkate Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah Mengering sejak memasuki musim kemarau tiga bulan lalu Sulitnya mendapatkan air dari sungai dan irigasi Membuat budidaya ikan sulit dilakukan dan hasilnya jauh menurun Pada musim hujan biasanya petani memperoleh hasil budidaya ikan mencapai 1,5 ton Namun saat musim kemarau petani hanya memperoleh 8 kuintal saja persekali panen Kondisi tersebut menyebabkan petani memilih menutup usaha budidaya ikan untuk sementara Agar tetap menghasilkan mereka memanfaatkan kolam yang mengering untuk menanam padi dan jagung Kering semua apalagi yang disana masih masih kacang ataupun padi itu semua padahal aja Kalau untuk ikan juga begitu semua ikan kayak gini udah kondisinya Ini berarti ada tambak yang gak berfungsi? Banyak Banyak ya Ini kan tambak semua deh pita tanam padi Oh diubah jadi tanam padi? Iya Berarti ini Berarti kan gak ada air? Otak ngelepas mau terus kering 2 bulan Oh 2 bulan 5 bulan 5 bulan Yang dibanding pengelepas sejulut saya gak asak kering Surung dibanding pengelepas Biasanya akhir kedowong Para petani berharap hujan segera turun dan saluran irigasi segera normal kembali Agar mereka bisa membudidayakan ikan air tawar yang selama ini menjadi salah satu mata pencarian utamanya Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah